Aduh, masa pandem begini, Betas yang susah hidup, bisnis juga ya lebih susah. Oh iya, ada tuh bisnis, aplikasi bebas bayar, bisa menghasilkan. Gimana caranya? Kita sudah dengar, Tira. Ayo, kita jumpa saja sama kakak Ogi, nanti dia jelaskan kita. Ayo, kita pergi cepat, so tidak sabar kita eh. Iya, ayo kita ketemu mereka, jangan malu-malu, biar tidak susah hidup. Eh, Ale, Ale dari mana selama ini? Aku jarang kelihatan nih, Betas selama kita rindu. Betas nganggur aja kakak, tapi sering jumpa kakak. Ale, jumpa Betas di mana? Jumpa di bebas bayar kendari. Ale, komen-komen juga kakak, biar Betas tahu kalau Ale itu masih hidup. Iya kak Sdar, teman-teman Betas, so malu-malu dan takut gagal. Sapa tahu kak Sdar bisa jelaskan, siapa tahu Betas dapat rejeki. Boleh, Nol, nanti Betas jelaskan kalau itu. Sini kita ke sana. Nah, itu beri, Kak. Eh, kalian sudah lama? Ya, sudah. Eh, bisa ke sana. Iya kak Sdar, ini teman-teman Betas yang mau dijelaskan. Iya kak Sdar, tolong bantu eh. Iya kak Sdar, lagi susah, bantu Ale. Siap. Betas akan bantu Ale-Ale. Teman-teman, aplikasi bebas bayar ini, aplikasi praktis dan menguntungkan, pertama di Indonesia. Aplikasi bayar tagihan, kita langsung dapat tuntuk. Sebentar juga teman kami akan datang ke sini. Kakak Ogin dengan Irfan. Sambil menunggu mereka, saya jelaskan juga kepada kalian mengenai apa yang saya ketahui. Aplikasi bebas bayar, seperti yang saya katakan tadi, praktis dan menguntungkan, pertama di Indonesia. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini kan, aplikasi bebas bayar itu sangat cocok untuk kita gunakan dalam transaksi. Oh ya kak Sdar, bebas bayar itu tansiknya seperti apa saja. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan melalui aplikasi bebas bayar dalam kita bertransaksi. Beli pulsa, token listrik, dan masih banyak lagi hal lainnya yang dapat kita lakukan melalui aplikasi bebas bayar. Oh begitu ya? Iya, begitu. Apalagi yang lebih menariknya, kalau kita sudah gabung, terus kita berhasil ajak teman, dan teman berhasil melakukan upgrade premium, kita itu langsung bisa dapat tuntung satu koin emas. Wah, so mantap ya kakak. Iya. Dan kita juga bisa tukarkan satu koin emas itu, dengan nominal uang, 70 ribu. Dan juga bisa pucara untuk menyukseskan aplikasi bebas bayar. Seperti contoh, pacar marah-marah, itu tandanya? Sayang. Nah. Eh, lanjut. Jadi apa? Dia butuh perhatian dari kamu. Dari kalian ini. Pacar cemburu? Itu tandanya? Dia butuh kasih sayang dari kalian. Dari kalian. Pacar sering galop? Tenang. Ajak ke sini pacar kalian, adakah kau kini yang menjelaskan? Begitu juga bisnis. Semua bisnis membutuhkan perhatian dan juga yang namanya kasih sayang. Oleh karena itu, seringlah beri perhatian dan juga kasih sayang terhadap bisnis kalian. Iya kan? Iya. Alangkah lebih indahnya lagi, kalau kalian jadikan bisnis kalian itu sebagai pacar kedua kalian. Betas ulama dengan teman-teman di sini. Duduk dulu, Kak Kau G. Oh iya, terima kasih. Duduk dulu, Kak Kau G. Gimana nih, Kak Kau G? Gini, Kak Kau G. Teman-teman Ambon Manisa ini mereka sudah kujelaskan mengenai aplikasi Bebas Bayar. Mantap, so baik. Gimana nih, teman-teman? Sudah ngerti, paham yang dijelaskan Kak Kau G? Mantap, kalau begitu, Kak Kau G, kita harus kasih pantun nih. Boleh tuh, Kak Kau G. Ikan hiu makan kue bronis. Cacat. I love you, Nenaman Isma. Tentunya, Pak Rok. Tentunya, Pak Rok. Tentunya, Pak Rok. Tentunya, Pak Rok. Eh, susu. Eh, lanjut. Oh iya, teman-teman. Kebetulan nih, ada juga Kak Kau G. Yang akan menjelaskan tambahan terkait aplikasi Bebas Bayar. Gimana? Siap? Bebas Bayar? Pilihan tepat untuk meniti kesuksesan. Aplikasi praktis, mudah, terpercaya, dan penuh peluang. Semua produk dapat ditransaksi hanya dengan HP. Dimanapun dan kapanpun. Semua orang membutuhkannya. Contoh, token, e-money, pulsa, pulsa data, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Hanya dengan memaksimalkan Android. Semua kemudahan dan income tambahan bisa kamu dapatkan. Sobaik, Kakak Irfan. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya umpan balik. Bahwa strategi kita itu belum optimal. Dan kita harus optimis. Tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa muda. Sobaik. Benar, Kakak. Sesulit apapun hidup, kita jangan tinggal kenal tiga hal ini. Iya. Sudah keadaan berbagi walaupun kita kekurangan. Tetap bersenyum walaupun hati sedang sakit. Berbaik sangka kepada Tuhan. Walaupun cobaan tiada henti. Boleh itu dan harus, Noh. Sobaik. Betul, Noh. Ciri tubuh dan hati yang sehat adalah tutup kata yang lembut. Mendatangkan kedamaian. Bagi orang lain. Menyebarkan cinta dan kasih sayang. Bagi semua orang. Iya, Ingi. Dan jangan pernah lupakan dua hal. Yang pertama, pakaian yang sederhana. Dan hidup yang sederhana. Karena pakaian yang sederhana tidak mencerminkan bakat. Sukses tidak mencerminkan penampilan. Teman yang diskin dan orang tua. Karena tidak ada status dalam pertemanan. Dan kita ada karena mereka. Sobaik. Betul, Nabil. Kita juga harus mengubah pola pikir kita. Agar hasil dan uang datang. Seperti selalu bersyukur. Selalu sedekah atau berbagi. Bersedia under resiko. Punya rencana yang jelas untuk ke depannya. Mau mulai apa yang sudah rencanakan. Dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan koreksi orang yang bodoh. Maka ia akan membenci. Koreksilah orang yang bijak. Maka ia akan menghagini. Tahan? Tahan. Betul, kakak. Lider itu diperlukan. Dan dia harus berkecukupan. Tapi dia mau berbagi. Berwawasan. Tapi dia mau memimbing. Berpendirian. Tapi dia mau menerima masukan. Dan yang terakhir, berkeyakinan. Tapi dia mau menghargai perbedaan. Jangan malu-malu. Meo, nge? Meo. Tontonnya parang. Tumang, masanya. Betul dan mantap teman-teman sekalian. Jadi, kita harus percayakan proses. Jangan banyak protes. Tontonnya parang. Kita harus memilih melepaskan daripada menimbulkan luka yang baru. Karena jika rejekimu bukan di keluarga, mungkin rejekimu di pertemanan. Dan jika rejekimu bukan gaji yang besar, mungkin rejekimu di pekerjaan yang nyaman. Jadi, kalau tidak nyaman, tinggalkan saja. Meo. Tontonnya parang. Tidak ada masanya. Kak Wokin, ada hiburan kah buat kita? Nah, adalah. Gimana nih, nona-nomba-nomba manis? Ingin terhibur? Boleh. Ini terkait pertanyaan. Ikan apa yang paling sombong di dunia ini? Pastikan yukah. Betul deh. Tapi kayanya bukan itu deh. Pastikan cubang. Betul juga. Tapi bukan itu deh. Terus apa dong? jawabannya ikan kering kok bisa itu biar sudah dijemur masih buka-buka dada terus kakau gimana yang jual ikan kering masih hidup sehingga adalah yang ada sing plat dan sing lombang lombang apa lombang cinta rumah saya kakaukin selanjutnya hiburannya asyap tenang kakasda ini teman-teman terkait binatang apa di dunia ini yang paling bau pasti kerbau kan karena jarang mandi betul juga tapi kaya bukan itu deh pasti kerbau karena empat kerajaan betul juga tapi bukan itu deh terus apa dong jawabannya musang berbulu ketek hahaha rumah masanya mantap kakak masih ada Kak hiburannya masih tenang aja kakasda jadi gini teman-teman ini terkait binatang gajah kalian tahu kan pertanyaannya gajah yang besar apanya pasti badannya itu betul juga tapi bukan itu deh pasti telinganya betul juga tapi bukan itu deh terus apa dong yang besar gajah kandangnya lah terkait gajah nih kalau gajah mati siapa yang menangis pasti tuannya betul betul juga tapi bukan itu deh tetangganya gajah mati yang menangis yang gali kuburannya lah kok bisa kalau digali manual pakai pacul dan skopal kapan mau selesainya apalagi batu apalagi gajah jantan hahaha makanya kalau rumah masanya enggak kau gini lanjutkan siap jadi begini teman-teman kenapa laki-laki itu harus bekerja keras kenapa tuh karena kecantikan dan ketembukaan wanita tidak ditanggung bpcs maju tak getar mela yang bayang Allah maJu Mas Bayang semua bisa diatur sedemikian rupiah mau gin youtuber ya bukan terus yang punya YouTube his uh Halo Hai guys temen-temen fans channel Bebas Bayar Kendari Dengan teruploadnya video baru Bertemakan Ambon Maluku Gabung Bebas Bayar Kendari Dengan ini Berakhir sudah Part 2 Channel Bebas Bayar Kendari Dan info pengundian Sekaligus pemenang saksikan besok Siaran langsung Sekaligus pemenang saksikan besok hari Sabtu Pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Atau tepatnya jam 9 Jangan lupa ya Nonton videonya Tonton videonya Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa Punyikan loncengnya